Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Apa kita tidak Tapi aku percaya Kamu gak ada hubungannya Sama kejadian itu Aku kenal kamu kok Makasih ya El Aku juga gak tahu Kenapa Aku selalu ditempatin Di posisi yang salah Dulu Aku selalu disalahkan sama Mama kamu Sekarang Sama ibunya Pak Farah Udah dulu ya El Masa sih kamu gak punya sedikit perasaan khusus ke aku Tolong ngertiin aku Kai Aku gak suka sama kamu Seperti halnya kamu gak suka sama Restu Kamu gak mau kan dipaksa Pokoknya Mulai sekarang kamu harus ngelupain aku Yaudah saya makan Ini roti apa sih Pak Kok bentuknya aneh Itu namanya Kura Isang Enak loh Hah Apalah itu namanya susah banget Saya makan ya Pak Cuman mungkin gak sih Hubungan aku sama Farah yang udah lama gini Tergoda sama Sama kamu dengan gampangnya kayak gitu Jadi kalo Farah bilang dia cinta sama kamu Mendingan kamu pikirin lagi deh Fit Bisa aja kan Dia cuman mainin kamu aja Kamu ngerti kan maksud aku Fit Iya Mbak Aku ngerti Moza Kamu yang tegar ya ngadepin semuanya Tante yakin kok Kamu pasti bisa meraih hati Farel kembali Ya Si gadis kampung itu Masih kerja disana atau udah dipecat Masih Tante Cuman sekarang ditempatinnya di luar bersihin taman Kok dikasih kesempatan lagi sih Harusnya langsung dipecat aja Gak mungkin Tante Gak mungkin Farel ngakuin itu Tante kan tau sendiri Tante gak ngerti sama Farel Apa sih istimewanya gadis kampung itu Sampai Farel tega banget Membatalkan pernikahan kamu sama dia Aduh harusnya gadis itu kan ditendang jauh-jauh aja Emoza Tante tuh darah tinggi tau gak Kalo inget gadis kampung itu Loke Kamu tuh mau kemana sih Tadi kan kamu gak ngantor karena sakit Kok malah mau pergi Mau ke dokter Mi Sendirian Mami temennya sayangnya Kalo gak sama aku aja Tante Ya Kei Gak usah Aku sendirian aja Aku masih kuat nyetir kok Oke lah Kenapa sih gak garustu aja Mi Mami Mami jangan marah ya Memangnya kenapa Aku gak bisa Mi sama Restu Dan Restu udah mutusin untuk gak nemuin aku lagi Jadi Mami jangan ngarepin apa-apa dari perjodohan ini Mi Mi Please Mami kan udah janji untuk gak maksa aku Terserah kamu ajalah Kei Terserah kamu ajalah Kei Jadi kalo Farrell bilang dia cinta sama kamu Mendingan kamu pikirin lagi David Bisa aja kan Dia cuman mainin kamu aja Udah dong Kei Gua tuh sebenernya gak enak banget loh Tiap kali kita dugem Gua harus mulangin lo dalam keadaan mabok terus Dan masalahnya mesti tentang cowok Gua gak ngerti deh Kei Padahal lo tinggal milih doang kan Tinggal milih Kenapa juga setiap cowok yang gua pilih tuh gak pernah suka sama gue Gua tau Aldo itu orangnya baik Pinter Ganteng Tapi lo ngapain masih ngarepin dia Kei Iya Kei Lagian Kei itu bukan lo banget deh Gatau deh Gua tuh udah nyoba Sama Kevin Restu Tapi gak ada yang cocok Kamu lama banget sih ditungguin Dari mana aja kamu Ngapain sih Bapak memperlulikan saya Saya mau kemana kan terserah saya Itu kan bukan urusan Bapak Fit Saya mohon jangan pernah kesini lagi Kamu kok kasar banget sama saya Kalau Bapak masih nangkat kesini Saya akan ngaduin ke Mbak Moza Saya gak ngerti maksud kamu apa sih Fit Jangan mempermainkan saya Maksud Bapak apa sih selama ini Bapak deketin saya Karena saya suka sama kamu Fitri Bapak tuh dulu kasar sama saya Dulu semena-mena sama saya Gak mungkin Bapak berubah secepatnya kayak gini Bapak tuh udah lama pacaran sama Mbak Moza Kenapa Bapak sekarang mau deketin saya Apa karena Bapak cuma mau bikin saya GR Kenapa sih Bapak tegak banget sama saya Bapak udah nyakitin perasanya Mbak Moza Apa sekarang saya korban selanjutnya Fitri saya bener-bener bingung sama kamu Tolong Pak Saya mohon Bapak gak usah dateng-dateng ke kawasan saya lagi Bapak 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 Astaga non Non gala kenapa lagi sih non Bapak mabuk Dukeng Kamu tuh mabuk lagi ya Mami sama papi belum tidur Tante Om Kita udah coba cegah dia Tapi kayak lainnya ngeyel Makasih Hadi udah kamu anterin Tentang permisi ya Om Ya Makasih Kamu tuh kek Kamu tuh emang badung ya Bilangnya ke dokter Taunya dugeng Kamu nih kapan dewasanya sih Kamu udah gak remaja lagi Jalanin hidup jangan main-main seperti ini dong Mami sama papi ngomelnya tuh jangan sekarang Percuma kalo orang lagi mabuk Hehehe Anak mabuk keturunan siapa sih Keturunan papi kali Keturunan mami gak ada Enak aja keturunan keluarga mami Hehehe Udah ayo Udah ayo Fit Iya mbak Mau ngapain lagi si Musa Semalaman aku gak bisa tidur mikirin hubungan aku sama Farel Tenang aja mbak Pak Farel Pasti akan tetep menikahi mbak Moza Dan saya yakin Pak Farel gak mungkin mengecewakan hatinya mbak Moza Makasih ya Fit Kamu bisa dipercayakan Maafin saya ya mbak Saya sudah mengganggu hubungannya Pak Farel dengan mbak Moza Mbak Moza Mbak Moza Rael Tadi mami kamu nelfon Ngingetin buat ntar malem Kita jadikan Makan malem sama papi mami kamu Moza Moza Waktu itu kamu bilang Perasaan aku ke Fitri adalah emosi sesaat Tapi kamu salah Moza Perasaan aku ke kamu itu yang namanya emosi sesaat Aku gak mau ribut lagi sama kamu Roel Dulu kamu pernah janji sama aku Apapun yang terjadi kita akan tetap menikah Karena itu amanat yang gak bisa diabaikan Tapi sekarang Jadi jangan mulai lagi deh Aku justru kasihan sama kamu Moza Kamu gak ngeri apa Membayangin pernikahan kita seperti apa Tanang aja Roel Aku bukan anak kecil lagi Jadi aku pasti bisa ngatasin semuanya Gimana caranya ya Al Ngapain kamu disini? Aku cuma bawain vitamin Fit buat kamu Nih Kamu kan sekarang kerjanya di luar Aku takut kamu pingsan lagi kayak dulu Fit Kamu kan kena anemia Makasih ya Al Satu lagi Fit, kamu harus banyak minum ya Aku takut kamu kena dehidrasi Kan di luar panas keringet kamu keluar terus Kamu harus banyak minum ya Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan Fit Itu bahaya loh Oh iya Kamu gak pulang? Nanti ya Masih ada pekerjaan Kamu mikirin sesuatu ya Fit? Farel ya? Enggak Al Aku pulang dulu ya Iya Sebenernya apa sih yang aku rasain ini? Kok aneh ya? Eh Tapi nyenom aktif Kemana nih anak Padahal tadi dia bilang sama papi kalo dia gak akan lembur Karena dia tau kalo kita mau makan malam sama-sama Eh Mungkin si Farel kena macet ya? Mungkin si Farel kena macet ya Loh Sekali lagi Sekali lagi papi liat kamu dugem Papi kirim kamu keluar negeri Iya pi Tapi Kak Farel nyangkut dimana ya? Jangan-jangan Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Farel lagi sama Fitri Hello Eh coi kapung Kakak gue lagi sama lo ya? Ini Mbak Kayla ya? Iya Kak Farel sekarang lagi sama lo kan? Mana sini? Suruh dia balik sekarang Pak Farel gak disini kok Saya sendiri Halah Lo tuh gak usah boong deh Cepetan suruh pulang karena semua keluarga udah nunggu dia buat makan malam di luar Kok menurut saya kayak gitu sih? Sumpah Mbak Pak Farel tuh gak disini Orang saya disini sendiri Tapi Saya juga gak tau Pak Farel kemana Beneran dia gak ada sama lo? Iya Kemana ya dia? Kasian kan kamu sudah jadi kecewaki gini Ngapain dipikirin? Kan bukan urusan aku Om Tante Mendingan saya pulang aja ya Loh Kamu kok pulang sayang? Gapapa Tante Mungkin makan malamnya lain kali aja ya Kan masih banyak waktu Maafin Farel ya Musa Maafin Farel ya Musa Eh Kamu pasti sudah cenduh nunggu dia Om gak bisa cegah kamu kalo kamu mau pulang Tapi kamu perlu tau Om tidak akan tinggal dia mata sikap Farel Terutama karena dia sudah mengecewakan kamu seperti ini Kadang-kadang Farel itu kayak anak kecil Pasti nanti Tante tegur dia Kamu ya sabar ya sayang ya Om Om Tante Saya pulang dulu ya Marel Kamu tuh kemana aja sih? Keterlaluan ya kamu Tega banget ngecewain orang Dari mana kamu? Pasti kamu dari Mi Dari mana maksud Mami? Eh Eh Pasti kamu dari Dugam Iya kan? Enggak Mi Aku cuma Eh Abis lembur di kantor Marel kamu jangan bohongin papi ya Papi tadi telpon kamu ke kantor dan langsung ke meja kamu Gak ada yang ngangkat Abis dari kantor aku keliling Jakarta Bi Aku pusing mikir ini semua Bi Rael Kamu tertekan mikirkan pernikahan itu Kalau kamu mau tahu Sebenarnya Moza pernah bilang sama papi Kalau dia ingin menyerah Dan mengakhiri rencana itu Tapi papi yang mati-matian mencegahnya Karena papi masih berharap Hubungan kalian masih bisa diselamatkan Tolong Marel Tolong Marel Jangan kecewakan kami Terlebih Moza Aku yakin sekali Pasti Farel tadi kabur ke rumah Fitri Mi Kenapa ya Anak-anak kita itu kalau Mau nikah Selalu ada masalah Dia pasti main ke kos gadis kampung itu Awas kamu ya Fit Jangan kamu pernah bermimpi bisa dapetin anakku Misi pak Fit, saya harus ngomong sama kamu Gak ada yang perlu diomongin lagi Permisi Foto apa tuh Mos? Kalian bener-bener pasangan yang serah sia Mos? Kamu cocok banget sama Farel Mos? Kamu gak usah ngehibur aku kayak gitu deh Al Kamu tau sendiri kan hubungan aku sama Farel kayak gimana? Hubungan aku sama Farel di ujung tanduk Kalaupun penikahan itu terwujud Itu karena paksaan Al Aku sering ngiri sama perempuan lain yang punya kisah cinta lebih beruntung dibanding aku Mereka bisa pacaran bertahun-tahun Lancar dan tanpa hambatan Terus menikah dan bahagia Al Tapi dengan adanya rintangan Justru hubungan kalian makin kuat Mos Sebenernya apa sih yang dipilih cowok buat milih calon istrinya? Setiap cowok gak sama Mos Tapi kalo aku pribadi Aku milih istri seperti dia milih gaun pengantinnya Yang diliat bukan Menggilapnya Tapi bahannya yang bagus Supaya jatuhnya jadi baik Simple kan? Apa yang kamu maksud itu Fitri? Ayo Seperti selamat menikmati kemana kamu sama anak saya semalam semalam saya di kosan bu heee pake bohong lagi kamu jujur aja sama saya semalam Farel itu ada tempat kos kamu kan bu kenapa sih saya selalu dituduh kok emang anak ibu gak tau pergi kemana tanya langsung sama anak ibu kurang ajar ya kamu sama saya inget ya kamu tinggalin anak saya atau saya bisa lebih kasar daripada ini kamu tinggalin anak ibu apa yang mami lakukan sama Fitri Mi dia ini gak salah apa-apa Mi Fitri udah kejar sana gak berani kejar dong biar mamimu pingsan disini Farah kok dia bela-belain anak kampung itu sih daripada maminya Fitri 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 buka dong Fit aku tau kamu marah tapi kita perlu bicara Fit 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 gini mami gambar dia iya kek abis mami gak bisa nahan emosi pernikahan kakakmu sama Moza kan bentar lagi emang sih Mi dia tuh nyebelin banget kalau tadi aku lu disitu juga mungkin aku gampar kali mami juga gak habis pikir sama kakakmu Farel masa dia lebih belain gadis kampung itu daripada mami tau gak kek dia tuh kejar gadis kampung itu padahal kalau dibandingin kamu Fitri mah gak ada apa-apanya cinta itu emang aneh ya iya kayak kamu juga kan maksud mami apa cinta itu emang aneh buktinya kamu mau dijodohin sama restu kamu nolak katanya gak cinta padahal apa sih kurangnya restu udah Mi kok malah ngebahas aku sih iya udah deh pokoknya mami tenang aja besok pasti aku bakal kasih Fitri pelajaran supaya dia gak deketin kafarnya lagi Avaro Bapak, aku masih di sini. Bapak, mendingan pulang aja, ya. Bapak lepasin saya. Saya gak akan lepasin kamu, Fitri. Kamu harus denger saya dulu. Sabi, Pak. Saya mencintai kamu, Fitri. Saya serius, Fitri. Saya gak main-main. Bapak, Bapak tuh gak cocok sama saya. Jadi mana mungkin Bapak suka sama saya, kalau Bapak lagi gak amal, Bu. Fitri, kamu tahu. Kamu tuh hebat di mata saya, Fitri. Selama ini cuma kamu yang bisa bikin saya ketawa. Karena kamu hidup saya jadi indah, Fitri. Dan karena kamu, saya bisa ngumpain masa lalu saya, Fitri. maafkan bila aku tak sempurna. Bapak yakin, saya perasaan Bapak. Sebenernya, saya juga mencintai seseorang. Saya juga mengidolakan seseorang, tapi itu bukan Bapak. yang ingin selalu di sampingmu. Aku tahu semua tak ada yang sempurna di bawah, kolong langit ini. Jalan kita masih panjang. Bapak. Ku ingin kau selalu di sini. Bapak. 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 Kita membuang-buang waktu Dengan kata, kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga... Pak, sebenernya, saya juga mencintai seseorang. Saya juga mengidolakan seseorang, tapi itu bukan Bapak. Pagi, Pi. Pagi, Mi. Pagi, Zen. Oke. Kamu mau kemana pagi-pagi udah rapi? Ke kantor lah, Pi. Pak, kira kamu cuma tahan sebulan kerja kantoran? Enggaklah. Waktu itu kan aku sakit. Jadi boleh dong gak masuk. Sakit apa kalau berobatnya ke tempat dukem? Iya deh, maaf. Kayaklah janji deh. Kayaklah gak bakal kayak gitu lagi. Oke. Denger ya. Walaupun kamu kerja di kantor milik orang dua kamu sendiri, kamu tidak bisa bersikap seenaknya. Papi ini punya banyak karyawan. Jadi kamu harus justru jadi contoh yang baik buat mereka. Kamu harus serius kerja. Profesional. Ya? Pak Naya. Sarapan dulu, yuk. Males, Mi. Nanti aja di kantor. Berangkat duluan, ya, Pi. Mi. Farah kenapa? Kok kayak marah gitu? Stres sekali, Pi. Sebentar lagi kan hari hanya. Kayla. Hai, Al. Lama gak kelihatan? Iya. Kamu, kamu sakit apa, Kai? Sakit? Sakit apa ya? Sakit hati kali ya? Aku duluan ya. Kayla kok gak ngeledek-ledekin lagi sih? Cuek lagi sekarang. Gimana, Fit? Dia gak lagi ngedeketin kamu, kan? Enggak, Mbak. Syukurlah. Soalnya kan, pernikahan aku sama dia juga semakin dekat. Aku cuma pengen ngomong satu hal sama kamu. Punya mimpi itu bagus. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti kita sendiri yang sakit. Maksud, Mbak, musik ini raku. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya segera kesana. Hah? Masih berani lo ya masuk sini? Dengar baik-baik ya. Kakak gue itu gak mungkin suka sama lo. Lo tuh gak tau malu banget sih. Dia gak mungkin punya selera serendah itu. Emang lo pikir lo Cinderella apa? Apa? Lo nantangin gue? Lo mau bilang kalau lo gak tau apa-apa. Dan lo mau bilang kalau lo gak salah, tapi kakak gue yang salah. Iya. G-eran banget sih lo. Mbak, jangan menantang-untang saya orang miskin. Jadi mbak bisa saya nang-nangnya sama saya. Dulu emang saya gak peduli saya diperlakukan apa aja. Tapi sekarang, saya gak akan biarkan saya disakiti orang lain. Lo tuh nyebelin banget ya. Lo yang pantas dikasih pelajaran tau gak? Kaila Fitri. Apa-apaan sih kalian? Kenapa mau masih kucampur deh? Kaila. Jadi ini maksud kamu datang ke kantor? Pantes kamu dari rumah begitu semangat. Ternyata cuman untuk berantem. Tapi dia yang mulai duluan, Pi. Diam kamu. Akun kamu tuh bikin malu tau gak? Kamu kayak anak kecil. Fitri. Sini. Coba liat muka kamu. Ayo dong Fitri. Coba angkat muka kamu deh. Sini saya ubatin. Gak usah. Saya bisa sendiri kok. Kamu tuh bandel banget ya. Saya tuh mau ngobatin kamu, Fit. Adik bapak tuh yang duluan. Iya. Saya minta maaf ya. Kok bapak senyum-senyum? Lucu muka kamu. Berantakan kayak gitu. Berantakan kok dibilang lucu? Iya, iya. Udah, udah. Kamu tadi pasti mikir saya akan ngebelain kamu ya? Enggak. Saya gak butuh dibelain. Saya bisa belain diri saya sendiri kok. Gitu dong. Saya seneng deh. Kamu bisa marah kalau diperlakukan kayak gitu. Hmm, jangan bisanya nangis. Pasrah. Saya gak suka kalau kamu kayak gitu. Ini sebenarnya bukan sifat saya ya. Yang suka, pengen tau lah. Tapi, Sebenarnya siapa sih? Hmm, itu orang yang kamu cintai itu. Bapak gak perlu tau. Ngesel saya buatin kamu. Muka jadi cacat kayak gini kan? Udah capek-capek dirawat, di facial, malah dirusak sama cewek kampung itu. Aduh. Kai, aku kenal banget Fitri ya. Dia bukan tipe cewek yang temperamental. Iya sih. Tapi dia udah kelewatan, Al. Nyolotin. Aku tanya baik-baik, malah dia naik darah. Berantem deh akhirnya. Terus saya tuh bilang cewek kampung kayak gitu. Aku cuma pengen ngomong satu hal sama kamu. Punya mimpi itu bagus. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti kita sendiri yang sakit. Fit, tadi kamu berantem sama Kayla ya? Apanya yang luka, Fit? Cuman ini doang kok. Lahir aku. Tapi gak apa-apa kok. Tadi lu diobatin sama Farel. Farel? Iya, apa hebatnya? Wajar dong kalau dia bertanggung jawab. Kan adanya yang salah. Yaudah. Aku tinggal dulu ya. Al, makasih ya. Kamu udah ngeliatirin aku. Ini dari Aldo. Kak. Kakak tuh dari mana aja sih? Pasti kakak ngebujuk-bujuk Fitri ya? Kakak keterlaluan banget sih. Masa kakak lebih ngebelain dia dibanding adanya sendiri? Lo bisa diem gak? Dasar arogan. Nih, bawa ke Aldo. Mos. Ini udah waktunya pulang. Kok kamu bongong aja dari tadi? Emang udah jam berapa sekarang? Kondisi kamu nyedihin banget sih, Mos. Naki tuh gak mau ngaku lagi. Siapa cowok yang dia suka? Bikin penasaran aja. Ya, Rel. Lo ada acara gak hari ini? Gue pengen ngobrol sebentar. Boleh. Gue gak ada acara kok. Oke. Keterlaluan ya. Kurang ajar tuh anak. Dia berani ngelawan kamu? Iya, Mi. Aku tuh dijambak, dicakar, dimaki lagi. Mestinya anak itu harus segera dipecat. Masa dia berani sih ngelawan anak bosnya? Kayaknya dia berani kayak gitu karena dia yakin bakal dibela sama Kak Varel. Kamu bener juga, Kak Varel. Makanya dia pede ngelawan kamu. Aduh, Kak Varelmu itu salah juga ya, Kak. Sayangnya, Papi waktu itu dateng. Kalau gak udah aku injek-injek tuh anak, Mi. Loh, emang Papi bilang apa, Kak? Aku malah dibentak-bentak. Yaudah deh, si Fitri pergi. Aduh, Papi juga keterlaluan ya, Ki. Masa kamu dibentak di depan anak itu? Aduh. Itu ngebuktiin Mi kalau Kak Varel tuh cinta mati sama dia. Buktinya pada saat Fitri pergi aja dikejar-kejar. Aku malah gak dibela. Siapa yang bela, Farah? Eeeh, gak ada apa-apa, Pi. Papi kok udah pulang? Makan yuk, Pi. Mi, bilang sama anak bungsumu itu suruh jaga kelakuannya di kantor. Bikin malu. Berantem sama Fitri sampai ribut kayak gitu. Gimana kalau sampai karyawan lain tahu? Eeeh, Pi, Papi tenang dulu dong. Kayla melakukan itu semua kan karena ada alasannya dong, Pi. Apa? Eeeh, yaudah. Sekarang, Papi mendingan maafin Kayla dulu. Nanti Mami kasih tahu semuanya ya. Ah, ibu mana. Sama aja. Eeeh. Ada yang ingin gue tanyakan sama lo. Sebenarnya gimana sih perasaan lo sama Fitri? Kenapa lo tanya nini, Real? Sebelum gue melangkah lebih jauh dengan Fitri. Gue pengen tahu, Al. Hubungan lo sama Fitri itu gimana? Dulu Emang sih gue suka sama dia. Tapi gue berusaha realistis kalau ternyata dia gak suka sama gue. Dan sekarang hubungan gue sama dia cuma sebatas kakak sama adik. Dan sebagai kakak yang baik, gue gak pengen kalau perasaan dia sampai sakit, Real. Jadi lo gak percaya kalau gue benar-benar cinta sama Fitri? Sorry, Real. Bukannya maksud gue begitu. Dan bukannya gue mau ikut campur atau usah tahu sama lo. Tapi kok bisa sih lo suka sama Fitri? Maksud lo? Setahu gue, lo sama Moza udah kenal bertahun-tahun. Sedangkan sama Fitri, lo kan belum lama kenal. Terus kenapa bisa lo yakin kalau lo cinta banget sama Fitri? Waktu itu bukan ukuran penting untuk membuat seseorang jatuh cinta. Oke, gue ngerti, Al. Gue ngerti rasa kekhawatiran lo. Tapi percaya sama gue, Al. Gue gak akan pernah menyakiti perasaan Fitri. Pegang kata-kata gue, Al. Fitri. Fit. Ya ampun, Pak. Bapak ngapain sih datang kesini lagi? Saya kan udah bilang berkali-kali. Bapak gak usah datang kesini lagi. Saya bawain makan malam nih. Makan yuk. Gak mau, saya gak tertarik. Bapak makan aja sendiri. Ya udah, kalau gak mau makan. Saya makan sendiri aja. Ya, Pak. Pak, ya. Gue bener-bener gak habis fikir. Kenapa Farel bisa mencintai Fitri? Rasanya gak mungkin. Pak Farel. Pak. Bapak janji ya sama saya. Ini terakhir kalinya Bapak datang ke kosan saya. Kamu serius, Fit? Gak menginginkan saya datang ke tempat kamu lagi. Kamu benci sama saya. Ini gak ada hubungannya dengan benci, Pak. Bapak masih inget. Bapak itu udah bentar lagi mau nikah sama Muza. Bukan, Fit. Itu bukan alasan kamu. Menolak saya datang kesini, kan? Maksudnya? Aku ya aja tidak mencintai. Kamu gak mau saya kesini, Karena kamu takut jadi cinta sama saya, kan? Kita pun buang-buang waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton